Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ferry Nadus Gunavan Krisno. Saya mahasiswa Sosiologi Semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tendana. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai Fenomena Perubahan Sosial tentang Determinasi Teknologi. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan materi ini untuk menambah wawasan kami. Langsung saja ke pembahasannya. Dunia sudah memasuki era baru yaitu era teknologi dan komunikasi. Perkembangan teknologi terjadi sangat besar. Teknologi terus menciptakan berbagai macam jenis gadget yang memiliki klasifikasi sebagai gadget high teknologi. Ada banyak varian gadget yang kini tersebar di Indonesia, khususnya seperti smartphone, tablet, komputer, kamera, laptop, dan lainnya. Penggunaan bermacam jenis gadget kini telah menjadi gaya hidup di Indonesia. Penggunaan gadget dapat dilihat langsung di tempat-tempat umum seperti sekolah, stasiun, terminal, halte, bahkan di dalam bus sekalipun. Penggunaan alat sosial media ini seakan telah membudaya di masyarakat Indonesia. Penggunaan gadget telah mencapai pasar umum dalam artian kalangan dan dimensi. Umur tidak lagi menjadi penghalang dalam penggunaan gadget. Pada zaman milenial, penggunaan gadget atau handphone tidak lagi memberikan batasan umur bagi para penggunanya. Kini pengguna gadget menghabiskan banyak waktu untuk sekedar bermain dengan gadget mereka tanpa kepentingan yang penting atau mendesak. Gadget digunakan untuk berbagai macam keperluan. Pada umumnya, gadget digunakan untuk melakukan komunikasi jarak jauh yang dalam kata lain, komunikasi tersebut dapat dilakukan tanpa bertemu secara langsung. Namun, seiring perkembangannya, fitur yang terdapat pada gadget semakin berkembang dan beragam. Kini, gadget selain berfungsi untuk mempermudah manusia melakukan komunikasi antar pribadi, gadget juga dapat menjadi media aktualisasi yaitu dengan penggunaan fitur sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Selain itu, gadget juga digunakan sebagai alat hiburan. Gadget kini memiliki fitur games atau fitur hiburan dan informasi lainnya seperti YouTube sebagai penghilang jenuh di waktu senggan. Namun, yang terjadi adalah penggunaan gadget ini mulai sulit terkontrol. Mulai dari waktu penggunaan hingga tempat penggunaan. Penggunaan gadget ini menggunakan gadgetnya kapanpun dan dimanapun. Fenomena komunikasi yang dipengaruhi pola oleh media yang digunakan sehingga media kadang-kadang juga ikut memengaruhi isi informasi. Yang berikutnya, Interaksi Sosial Dalam Keluarga Keluarga adalah sekelompok orang yang diikat oleh perkawilan atau darah biasanya meliputi ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga juga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia. Tempat dia belajar dan menyertakan diri sebagai manusia sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Dalam keluarga pertama kalinya interaksi kelompok berlaku. Keluarga menjadi kelompok primer yang termasuk pembentukan norma-norma sosial. Internalisasi norma-norma terbentuknya frame of reference behaviorisme dan lain-lain. Keluarga dalam lingkungan sosial masyarakat memiliki status sebagai bagian dari kesatuan masyarakat dan sebagai penghubung pribadi dengan struktur yang lebih luas. Dalam masyarakat, keluarga berperang sebagai pelestari suatu masyarakat, pemelihara fisik anggotanya dalam pembentukan kelestarian masyarakat. Yang berikutnya, kontak dan komunikasi sebagai syarat interaksi sosial. Proses interaksi sosial memiliki dua syarat utama yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial berasal dari bahasa latin con atau cum. Yang berikutnya, bidang praktek pekerjaan sosial dalam interaksi sosial. Pekerjaan sosial merupakan pekerjaan yang manifeis, mempunyai bentuk-bentuk wajah karena menangani berbagai macam permasalahan manusia dan melakukan berbagai kegiatan perubahan sosial. Dalam proses pertolongannya, pekerjaan sosial merupakan sebuah profesi yang komprehensif, artinya tidak memandang dari salah satu perspektif saja, melainkan lebih bersifat menyesuaikan dengan setting lapangan yang ada. Pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan yang bertujuan untuk meningkatkan individu, kelompok, dan masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan sosial, mental, dan psikis yang sebaik-baiknya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan sosial berkepentingan dengan permasalahan interaksi antara orang dengan lingkungan sosialnya, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan, mengurangi ketegangan, mewujudkan aspirasi, dan nilai-nilai mereka. Dari penerapan di atas, pekerjaan sosial sangat berkaitan dengan interaksi antara orang dengan lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu, kegiatan pekerjaan sosial diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan seseorang terkait interaksi dengan lingkungan sosialnya. Dalam hal ini, yaitu remaja dengan lingkungan sosialnya dipengaruhi oleh penggunaan terhadap gadget. Seperti yang dikutip oleh Reni Sekarnisi dalam Cetarto 1992 mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai profesi yang berusaha untuk meningkatkan kemampuan individu, baik secara perorangan maupun dalam satu kelompok untuk melaksanakan fungsi sosial melalui berbagai kegiatan yang dipusatkan pada hubungan sosial mereka yang merupakan interaksi antara orang dengan lingkungannya. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga fungsi, yaitu pemulihan kemampuan orang, pengadaan sumber-sumber manusia dan sosial, serta pencegahan terhadap disfungsi sosial. Ada pun fungsi pekerjaan sosial sebagaimana diungkapkan Cetarto 1992 yaitu membantu meningkatkan dan menggunakan secara lebih efektif kemampuan untuk melaksanakan tugas dan memecahkan masalahnya. Yang kedua, menciptakan jalur hubungan pendahuluan diantara orang dengan sistem sumber. Yang ketiga, mempermudah interaksi, menambah dan menciptakan hubungan baru antara orang dengan sistem sumber kemasyarakatan. Yang keempat, memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan, dan perkembangan kebijakan atau perundang-undangan sosial. Yang kelima, masyarakat sumber sosial bertindak sesuai pelaksanaan kontrol sosial. Jadi, kesimpulannya, penggunaan gadget pada era teknologi seperti sekarang dapat mempengaruhi aspek kehidupan lainnya, di mana seperti yang dikatakan oleh Meg Lukan, bahwa media dapat membuah pola komunikasi seseorang. Gadget sebagai media secara umum memiliki fungsi positif bagi penggunanya. Namun, penggunaan gadget yang kurang cerdas baik secara kuantitas atau kualitas dapat memberikan dampak yang lain, termasuk pada keluarga sebagai lingkungan sosial terdekat bagi suatu individu. Keluarga sebagai kelompok primer bagi suatu individu memiliki peran dalam hal sosial. Penggunaan gadget yang tidak cerdas pada anggota keluarga berpotensi untuk mengubah peran-peran dari keluarga tersebut dan mempengaruhi fungsi-fungsi secara keseluruhan bagi setiap anggota keluarganya. Fenomena penggunaan gadget pada anggota keluarga yang pada akhirnya berpotensi mengubah suatu pola interaksi sosial di dalam keluarga. Hal ini dapat diminimalisir dengan pemberian intervensi dari pekerja sosial keluarga sesuai fungsinya. Pekerja sosial keluarga dapat berupaya melakukan family therapy yang disesuaikan dengan kebutuhan keluarga guna menyadarkan akan perubahan pola interaksi yang berpotensi mempengaruhi peran dan fungsi keluarga secara keseluruhan sehingga keluarga dapat memperbaiki pola penggunaan gadget a minimal dalam keadaan berinteraksi dengan keluarga. Intensitas penggunaan gadget memiliki hubungan yang mempengaruhi pola interaksi sosial dalam keluarga dimana hakikatnya gadget dibuat gadget dibuat dengan fungsi untuk mempermudah kegiatan perubahan bila penggunaan gadget tersebut tidak dibarengi dengan ilmu yang cukup dalam artian harus adanya pengelolaan dan pengenalian penggunaan gadget mulai dari kuantitas waktu pengguna sampai pada kualitas isi dari pengguna yang dilakukan baik itu saja penjelasan saya pada video kali ini semoga dapat bermanfaat dan membuka wawasan baru bagi teman-teman yang menonton video ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati